Halo guys, selamat menjumpa kembali bersama saya di Alakandaria Channel Kali ini aku akan eksplor lagi di tempat wisata, yaitu cobaan serengegi Nah ini perjalanannya, jalan setapak ya ini ya Tadi berawal berangkat dari Turen Berujung ke sini, sekitar 30-45 menit lah Jalannya nggak begitu jauh Nah sekarang saya akan memasuki lokasi wisata cobaan serengegi di sepip ujung Bah, berintik, coblik bah Ada pesarnya ya, bah Berintik Tersis lokasinya Oh ini ada history Coban serengegi Coban serengegi ini lokasinya Di desa Tirtobarto Kejabatan Ampelkading Kabupaten Balang Ada kisah tersendiri dari Coban ini, kenapa bisa disebut Sebagai cobaan serengegi Histori cobaan serengegi Pada era zaman penjajahan Wilayah ini adalah wilayah paling aman Karena pada masa itu Wilayah cobaan ini adalah Sebagai tempat seorang petapa Terutama di area cobaan 2 Karena cobaan serengegi ini Terdiri dari tingkat 3 ya Tingkat 3 Yang pertama, kedua, ketiga Pertapa yang terkenal pada saat itu adalah Mbah Jo Sari Beliau adalah kakek dari Bapak Soeharsono Yang bertempat tinggal di dusun sumber wangi RT 18 RW 27 Desa Tirtobarto Disamping itu Wilayah cobaan serengegi adalah Sebagai tempat sesepuh dusun Yang terkenal dengan nama Bah Brinti Bah Brinti ini adalah Seorang tukang sapu pada Barkas Dan tempat pengelolaan kopi Belanda Pada era tersebut adalah Pada zaman penjajahan Belanda Yang biasa disebut dengan logi Pada era penjajahan dulu Yang hingga saat ini Tempat bah Brinti tersebut Sebagai tempat pendanyangan Atau tempat dikeramatkan Karena disini ada ya Disini ada makamnya Ada makam bah Brinti gitu Emang tempat ini dikeramatkan Emang Jangan seberang orang lah kesini Jangan mengandang-andang Kalau mungkin bisa Bisata kesini Kita menikmati tempat Kalau mau berenang silahkan Tapi bahaya kalau tempat berenang Dia itu jadi ini Hanya sekedar menikmati Suasana dan pemandang aja Mengenai penamaan coban Dikisahkan oleh orang tua terdahulu Jadi orang-orang terdahulu itu Bahwa pada area coban tiga Terdapat gedung yang sangat dalam Dan airnya sangat jernih Saat tengah hari Gedung tersebut Memancarkan bayang-bayang matahari Atau serengengi Yang sangat terang Maka dari itu Cobali ini Disebut dengan Cobang serengengi Serengengi itu Artinya matahari ya Ya jadi kalau kita Masuk ke lokasi Terus kalau waktu hari itu Hari terang ya Pada musim kebarau Terlihat kan Sangat panas Terlihat bias-bias dari Percikan-percikan air Air terjun ya Percikan air terjun Hingga membentuk sebagai Seperti serengengi itu Membentuk sebagai Kelihatan pelangi-pelangi Rintik-rintiknya Terus tembakan Terus tembakan Pada musim keбasan Terus tembakan Mondagi di sensis Terus tembakan Kita lanjut lagi turun Kita belum sampai ya Bentar lagi kita tepe Ini tanaman poppy ayo lari lari salamat datang kecobaan salamat datang salamat datang salamat datang ini adalah tinggal yang kedua yang tinggal yang agak kebawah tapi caranya tidak ada kita cuma jamping di sini saja tempatnya sudah menekjubkan kalau di hari keran kita bisa melihat dari segala matahari itu jadi dari nama sobat gereng ini ya gereng ini sobat gereng ini terima kasih sampai kembali apa ini pas mudah apa ini kalau di sini kalau di sini jadi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati